Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini, yaitu kata etika, moral, dan hukum. Ya semua kata itu rangkaian kata yang banyak itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral, dan hukum. Cuma tadi saya mendengar dari pidato Pak Romy, Pak Marahendra gitu, kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum, tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual-beli takus, jual-beli kasus, jual-beli fonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu, saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Fonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan untuk pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong ini pakai pasal setiang saja, dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Sudah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi. Di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah kenapa? Kenapa banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya dipahami sebagai norma. Pasal-pasal, pasal sekian, pasal sekian, normanya begini maksudnya ini. Itu kalau hukum hanya dipahami seperti itu, maka hukum itu bisa sepat. Karena satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai pasal yang berbeda. Lalu apa yang tidak ada di sini? Tidak ada etika dan moral yang seharusnya menjadi dasar dari penegakan hukum. Oleh sebab itu saya menurutkan